Hai, conference. Di sini kita ada soal, yaitu sebuah bangun datar nih, conference. Nah, ditanyakan luas bangun di atas ini ya. Wah, berarti ini merupakan luas dari bangun gabungan ya, conference. Bisa kita lihat, yaitu adalah bangun gabungan persegi, yang atas ini merupakan persegi ya. Bisa dilihat dari setiap panjang sisinya adalah sama. Kemudian, untuk yang bawah, ini merupakan jadar indang. Baik, conference. Yuk, kita akan bersama-sama ya. Pasti mudah. Jadi, untuk mencari luas bangun di atas, berarti tinggal kita cari atau kita jumlahkan luas persegi ditambah luas jadar genjang. Baik, conference. Berarti sekarang kita akan cari dulu ya, luas perseginya. Nah, di sini, untuk luas persegi, itu adalah sisi kali sisi ya. Padahal di sini untuk sisinya belum diketahui, sehingga kita akan cari terlebih dahulu nih, conference. Perhatikan, di sini ada tanda satu garis ya, artinya ini sepanjangnya sama conference. Nah, bisa kalian lihat, ini merupakan sisi alas, yaitu sisi alas jadar genjang ya, sama panjangnya, yaitu 24 cm. Sehingga untuk mencari panjang dari sini sampai sini, tentu adalah tinggal kita bagi 24 dengan 2, karena ini panjangnya sama ya. 2 lungur bagi 2, yaitu adalah 12. Sehingga untuk panjang satu ininya adalah 12 cm. Kemudian di sini juga sama, 12 cm. Wah, berarti sudah ketemu nih, conference, untuk panjang sisi dari perseginya, yaitu adalah 12 cm. Untuk sisi kita simpulkan dengan S ya. Sehingga karena sudah ketemu untuk panjang sisinya, maka luas persegi ini bisa kita cari, conference. Conference, yaitu sisi dikalikan sisi untuk luasnya. Maka kita masukkan sisinya, 12 x 12, yaitu kita peroleh 144. Wah, berarti luas perseginya adalah 144 cm persegi. Baik, conference, berarti sudah ketemu ya untuk bangun yang pertama. Berikutnya kita akan cari luas jadar genjangnya, yaitu yang bawah ini, conference. Tetap fokus ya, kita akan cari bersama-sama. Berarti yang pertama, perlu conference ingat untuk rumus luas jadar genjang. Tengok masih ingat? Ya, rumus luas jadar genjang adalah alas dikalikan dengan tingginya. Jadi untuk alas, itu adalah yang bagian sini ya. Sedangkan tingginya, itu adalah yang tegak lulus dengan sisi alas. Bisa kita tuliskan adalah di sebelah sini, conference, untuk tinggi dari jadar genjang ini. Wah, berarti untuk sisi alasnya sudah diketahui ya, conference, yaitu 24 cm. Sedangkan tinggi dari jadar genjangnya, nah di sini belum diketahui nih, conference. Nah, berarti kita akan cari terlebih dahulu ya. Coba perhatikan, jarak dari atas sampai bawah ini adalah 30 cm. Sedangkan jika dari atas sampai di tengah-tengah sini, atau di alas dari sisi jadar genjang, atau sisi perseginya, yaitu adalah 12 cm ya, sama dengan sisi perseginya. Maka untuk mencari tinggi dari jadar genjang, di sini tinggal kita akan kurangi ya, conference, yaitu 30, kita kurangi dengan 12. Tinggal akan ketemu untuk panjang yang bagian bawah ini. Nah, 30 kurangi 12, yaitu adalah 18. Wah, berarti untuk tinggi dari jadar genjang ini 18 cm, conference. Baik, karena sudah ketemu untuk alas dan tingginya, maka luas jadar genjang, yaitu tinggal kita masukkan ke rumusnya, menjadi 24 dikali 18, yaitu kita peroleh 432. Nah, tentu satuannya cm persegi, conference. Yeay, berarti sudah ketemu nih untuk luas jadar genjangnya. Langkah terakhir, di sini karena sudah ketemu ya, conference, luas dari persegi dan luas dari jadar genjang, maka untuk luas bangun pada soal ini adalah luas gabungan, yaitu luas persegi ditambah luas jadar genjangnya, yaitu 144 cm persegi ditambah dengan 432 cm persegi. Jadi, kita peroleh, yaitu 576 cm persegi. Yeay, berarti sudah ketemu jawabannya nih, conference. Berarti di pilihan, yaitu adalah yang C ya. Bagaimana? Mudah kan caranya? Semoga belajar terus dan sampai jumpa di soal berikutnya.